Halo you, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event karena Free Fire terbaru. Nah sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, nah ini kita langsung saja masuk ke videonya yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri. Yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran seperti bundle trap yang akan diriliskan besok di server Indonesia. Lalu ada juga bocoran untuk tanggal rilis resmi advanced server Free Fire terbaru. Terus ada juga bocoran bonus top up terbaru dan bocoran-bocoran yang lainnya. Nah jadi silahkan kalian bisa langsung saja ya tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip oke. Dan seperti biasa sebelum masuk ke bocorannya, bagi kalian yang ingin mendapatkan diamond Free Fire secara gratis, silahkan kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah aplikasi penghasil diamond Free Fire secara gratis. Nah aplikasinya adalah snack video, kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi. Dan aplikasi snack video tersebut itu sudah terbukti membayar ya, atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan diamond Free Fire secara gratis. Nah untuk mendapatkan diamond gratisnya, kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya. Yaitu kode spesialnya adalah 233-294-017. Lalu kalian bisa klik konfirmasi dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi, kalian bisa tonton video di aplikasi snack video. Selama 15 menit ya, setiap harinya nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo dana, ovo, sopi, pay, ataupun gopay. Nanti kalian bisa top up-kan ke diamond Free Fire secara gratis. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini sudah saya tukarkan dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali. Nah itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa ikuti terlebih dahulu untuk mendapatkan diamond Free Fire secara gratis. Nah ini jadi tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama. Yaitu ada bocoran Bandle Trap 2.0 yang akan diriliskan besok di server Indonesia. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk Bandle Trap-nya itu ada Bandle laki-laki dan juga perempuan. Itu sudah fix ya, atau bisa disebut juga sudah resmi, akan diriliskan di server Indonesia itu di event token ring juga. Tetapi itu di tanggal 14 Juli 2023. Nah untuk katana lobby dan juga skin backpack dan juga ada glow-nya. Itu nantinya mungkin diriliskan di event selanjutnya ya, mungkin di sepinan yang selanjutnya. Tetapi untuk yang tanggal 14 Juli di server Indonesia, itu cuma akan meriliskan 2 hadiah utama. Yaitu adalah Bandle laki-laki dan juga Bandle perempuan dari event trap 2.0 tersebut. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, menurut kalian bagus atau tidak untuk Bandle event trap-nya. Seperti itu ya, bisa berubah menjadi baju tato dan juga bisa berubah memakai baju lagi seperti itu. Menurut saya sih lumayan keren itu ya, untuk Bandle laki-lakinya. Dan juga untuk Bandle perempuannya juga cukup lumayan keren ya, seperti itu. Jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja ya, untuk kedua Bandle event trap 2.0 terbaru tersebut. Itu sudah fix akan diriliskan di tanggal 14 Juli 2023. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah jadi ini kita langsung saja ya, ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu ada bocoran bonus top up terbaru. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk bocoran dari bonus top up terbaru tersebut, itu saya dapat bocorannya dari server luar negeri. Nah itu di server luar negeri, untuk bonus top up-nya itu ada berbagai macam hadiah itu ya. Untuk top up 100 diamond, itu kalian bisa mendapatkan lookbook seperti itu. Ada juga bonus top up 250 diamond, itu kalian bisa mendapatkan skin backpack. Dan ada juga bonus top up 300 diamond, itu kalian bisa mendapatkan skin global itu ya. Nah itu menurut kalian bagus atau tidak untuk bonus top up terbaru tersebut. Karena itu saya ambil bocorannya dari server luar negeri. Jadi mungkin kalau diriliskan di server Indonesia, itu mungkin diriliskannya di event yang berbeda itu ya. Atau mungkin juga sama, nantinya diriliskan di bonus top up, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Pokoknya nanti kalau saya sudah dapat bocoran resminya, saya akan langsung bocorkan kembali ya kepada kalian untuk bonus top up terbaru tersebut. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, semoga cepat diriliskan juga di server Indonesia. Nah jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu ada bocoran MocoStore terbaru. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk bocoran dari MocoStore terbaru tersebut, itu saya dapat bocorannya dari server luar negeri. Nah itu sepertinya kalau nggak MocoStore itu namanya Bullse ya dulu seperti itu. Nah itu berhadiahkan 2 hadiah utama, yaitu adalah skin senjata Groza. Dan juga skin senjata apa itu ya, saya lupa nomornya. Pokoknya itu ada 2 hadiah utama, yaitu hadiah utamanya adalah skin senjata Groza seperti itu. Berwarna hijau-hijau ya, seperti itu menurut kalian bagus atau tidak. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, untuk Bullse atau MocoStore itu dulu eventnya namanya apa itu saya agak lupa. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya. Untuk skin senjatanya, itu adalah skin senjata Groza dan juga skin senjata M24 itu ya. Nah itu menurut kalian bagus atau tidak? Semoga saja cepat diriliskan juga ya di server Indonesia. Karena itu saya baru dapat bocorannya dari server luar negeri. Jadi saya belum tahu pastinya ya untuk diriliskan juga di server Indonesia untuk kedua skin senjata tersebut. Tetapi menurut saya untuk skin senjatanya itu efeknya nggak begitu bagus. Dan juga untuk statistiknya itu juga nggak begitu bagus. Jadi ada kemungkinan untuk kedua skin senjata tersebut, itu kalau diriliskan di server Indonesia mungkin menjadi gratisan ya. Tetapi itu baru perkiraan dari saya. Nah itu jadi yang terpenting kalian bisa tunggu saja ya. Untuk kedua skin senjata tersebut, semoga cepat diriliskan juga di server Indonesia. Nah jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu ada bocoran tanggal rilis advance server terbaru. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini saya sudah dapat bocoran untuk perkiraan dari tanggal rilis advance server terbaru. Atau bisa disebut juga tanggal pendaftaran dari di bukannya advance server terbaru. Itu saya sudah dapat bocoran perkiraan tanggalnya. Nah jadi silahkan kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Dan jangan di skip-skip ya, karena nanti saya akan bahas. Nah kalau kalian ingat atau kalian tahu untuk OB41 atau bisa disebut juga update-an game Free Fire yang ke-41. Itu sebentar lagi akan dihadirkan ya di game Free Fire. Yaitu akan dihadirkannya itu di bulan Agustus 2023. Dan biasanya untuk update-an dari OB, maksudnya update-an dari ke-41 game Free Fire. Itu biasanya di awal bulan ya, sekitar tanggal 1 atau tanggal 2 Agustus 2023. Nah seperti biasa, sebelum update-an terbaru, itu biasanya akan ada server test ya. Atau bisa disebut juga advance server. Nah untuk perilisan dari advance server, itu pastinya biasanya sekitar 2 atau 3 minggu sebelum update-an maintenance terbaru game Free Fire. Nah jadi mungkin untuk tanggal perilisan dari advance servernya, itu di tanggal ini. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini saya sudah dapat bocorannya dan itu bahasa Inggris ya. Berarti untuk bocorannya, ini saya dapat dari admin atau bisa disebut juga GM server luar negeri. Nah itu kalian bisa baca ya, ini mungkin saya translate-kan sedikit karena ini saya juga nggak begitu paham bahasa Inggris. Aview Wax, maksudnya mungkin beberapa minggu itu akan ada update-an OB41. Jadi untuk advance server, itu available, itu akan hadir mungkin sekitar di tanggal 14 Juli atau tanggal 17 Juli 2023. Nah itu jadi sebentar lagi ya, untuk advance server itu dibuka pendaftarannya. Yaitu sekitar tanggal 14 Juli atau tanggal 17 Juli 2023. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, pastinya kalau advance server dibuka, itu adalah server yang seru. Kalian bisa coba karakter baru, biasanya ya ada karakter baru. Dan kalian bisa coba senjata baru atau mungkin pet terbaru itu ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya. Jadi untuk advance server itu kemungkinan dibuka pendaftarannya, itu sekitar tanggal 14 atau tanggal 17 Juli 2023. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, untuk advance server terbaru tersebut. Nah itu ya, jadi untuk semua bocoran kali ini, semoga sedikit bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini, jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax